Di kesempatan kali ini, saya akan mereview HP murah yang banyak direkomendasikan sob, yaitu Xiaomi Redmi 12C. Di sini saya akan tes performa dan kameranya. Untuk device yang saya beli ini adalah varian menengah, yaitu RAM 4GB dan internal 64GB saja sob. Awal pegang saya langsung suka sih sama HP-nya ya, terutama di bagian belakang. Tekstur belakangnya itu kesat dengan pola garis-garis. Dan nggak berat juga dipegang, lumayan enteng. HP-nya juga udah mendukung sidik jari ya di bagian belakang. Yuk, sekarang kita tes kameranya dulu sob, yang dimana ini HP tertanam resolusi 50MP di kameranya sob. Hasil foto kamera depan ya, dengan mode foto atau mode normal. Hasilnya bagus walaupun mukanya tidak tertolong. Dan ini untuk mode selfie-nya sob. Lebih lumayan natural ya, fokusnya juga blur-nya bagus. Dan ini untuk hasil kamera belakangnya sob. Ini, wah kece sih untuk HP harga 1 jutaan. Ini HP murah, kameranya bagus. Ini juga kamera belakang ya. Hasil kamera belakang. Dan ini hasil perekaman video dari kamera belakang ya. Ini untuk kondisi low-edge, lumayan bagus, jelas. Ini kamera belakang, luar ruangan. Dan sekarang kita coba tes game ya, game online. Game online yang saya mainkan ini, game Infinity Ops. Kita coba ke resolusinya high ya. Kita coba kualitasnya tinggi. Apakah HP ini kuat? Dan saya rekam di 60fps sob. Lumayan juga ya, 60fps. Jadi gamenya 60fps. Saya rekam juga dengan adjust screen recorder 60fps. Apakah HP-nya bakal ngelag? Karena HP ini sudah dipacu dengan prosesor G85 ya, Mediatek G85. Harusnya sih bagus buat game. Ini bagus ya. Ini tidak ngelag, sob. Ini bagus buat game. HP murah. Kameranya 50MP. Prosesornya Mediatek G85. Cuma di Redmi 12C. Wajar sih, pas beli di Shopee waktu bulan puasa itu sering kosong. Jarang kebagian mau beli HP ini. Mungkin banyak yang beli juga ya. Jadi pada dapatnya air, pada beli HP, nyari HP ini. Murah tapi bagus. Dan syukurnya sekarang, setelah habis lebaran, saya mendapati HP ini. Walaupun dengan bantuan Shopee. Jadi kesimpulannya, buat sobat yang punya dana 1 jutaan ya. 1 jutaan lima ratusan lah. HP ini sudah saya rekomendasikan lah. Lumayan bagus. Untuk beli di Shopee ya, di Xiaomi official store-nya itu ada yang varian 3GB. RAM 3GB, internal 64GB itu harganya 1 jutaan 300. Untuk varian yang RAM 4, internal 64GB. Seperti yang saya beli ini, itu harganya 1 jutaan 600. Ini yang saya rekomendasikan, yang ini yang menengah ya. Untuk yang paling tingginya itu, RAM 4, internal 128GB. Oke, jadi seperti itu ya reviewnya. Jika dirasa bermanfaat videonya, silahkan sobat like videonya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channelnya Law Android Tutorial ini. Agar tidak ketinggalan tutorial menarik seputar Android lainnya sob. Sekian dari Android, semoga bisa bermanfaat. Selamat siang dan terima kasih.